Sederet sektor perekonomian di Jakarta akan terdampak berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Di antaranya usaha catering, perhotelan, hingga penyewaan kantor. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan membuat perekonomian di Jakarta menurun. Pada akhirnya, sektor-sektor usaha yang selama ini eksis di Jakarta akan berpindah ke ibu kota Nusantara. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan akan ada perubahan yang terjadi di Jakarta usai tak menyandang status ibu kota. Meski menurutnya belum begitu banyak pengaruhnya dalam jangka pendek. Pengaruh yang mungkin akan terasa dari sisi konsumsi pada pegawai pemerintah yang pindah ke IKN. Selain itu, Tauhid menyebut anggaran belanja pemerintah pusat juga akan berkurang di Jakarta. Proses pemindahan ibu kota negara dan akan terasa pengaruhnya yang cukup besar butuh puluhan tahun lagi. Dia menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran aparatur sipil negara, ASN, ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga mereka di Jakarta akan berkurang. Ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun. Selain itu, efek kedua adalah belanja penyelenggara pemerintahan. Karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan biasanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan. Sehingga sektor jasa pertemuan, kemudian penyelenggaraan seminar-seminar, dan beragam kegiatan yang tidak hanya melibatkan ASN pusat, tetapi juga melibatkan ASN seluruh Indonesia. Ketika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, memang wilayah tersebut akan berkembang. Tetapi efek terhadap sektor jasa, hotel, catering makanan, produksi, dan sebagainya di Jakarta sebagai wilayah ex-ibu kota yang dipengaruhi oleh belanja anggaran pemerintah akan terdampak. Ini yang menurut saya memiliki efek tidak hanya terhadap Jakarta. Namun juga berdampak pula terhadap daerah-daerah yang menyumbang produk barang dan jasa dari wilayah-wilayah sekitarnya. Seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Tauhid Ahmad. Dampak yang ketiga yakni terhadap sektor bisnis. Sektor ini juga bakal terdampak akibat pemindahan ibu kota karena banyak sektor-sektor bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai mitra kerja. Tidak hanya sektor penyedia jasa, tetapi sektor penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan sebagainya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur otomatis akan berdampak terhadap lingkungan bisnis. Di mana mau tidak mau sektor-sektor bisnis yang ada di Jakarta pada akhirnya akan ikut pindah ke Kalimantan Timur.